Inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonor Samosir, Pemisah Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Salah satu poin penting dalam PP nomor 28 tahun 2024 adalah aturan pembatasan kadar gula, garam, dan lemak atau GGL dalam produk pangan kemasan. Terbitnya PP nomor 28 tahun 2024 ini sebagai respons atas isu kesehatan seperti diabetes yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar secara global juga di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, diabetes serta penyakit turunannya seperti penyakit jantung, stroke menjadi beban terbesar dalam jaminan kesehatan nasional. Dalam PP nomor 28 tahun 2024 pasal 195 ayat 1 disebutkan bahwa orang yang memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak, serta mencantumkan label gizi termasuk kandungan GGL pada kemasan untuk pangan olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji. Dalam pasal yang sama di ayat 2 disebutkan jika ternyata melebihi ketentuan batas maksimum kandungan GGL maka dilarang melakukan iklan, promosi, dan sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi memiliki harapan tinggi terhadap peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2024. Menurutnya jika diaplikasikan secara sungguh-sungguh akan menghasilkan perubahan positif untuk kesehatan publik. Dari momennya pengesahan PP Kesehatan nomor 28 tahun 2024 itu saya kira memang momen yang strategis ya karena secara keseluruhan kalau ini dilakukan secara konsisten dan sungguh-sungguh itu bisa menjadi trigger untuk pemerintah ke depan mewujudkan satu fenomena generasi emas yang diklaim it selama ini, tahun 2045. Karena dengan instrumen PP 28-2024 ini secara detail mengatur masalah upaya-upaya untuk mewujudkan kesehatan publik dari berbagai dimensi yang dilakukan, khususnya untuk masalah kesehatan secara langsung misalnya menyangkut upaya pengendalian garam, gula, lemak dan juga pengendalian produk susu formula dan yang berakhir yang mungkin membuat heboh adalah upaya pengendalian masalah konsumsi rokok atau konsumsi tembakau. Itu yang saya kira tiga komoditas ini punya pran strategis untuk mengubah gaya hidup masyarakat yang selama ini tenderung tidak sehat menjadi nantinya bisa lebih sehat kalau dilakukan secara sungguh-sungguh gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang!